Saleha dan Nando berhasil menjebak Aryo, sehingga Aryo dan juga Ferdi ditangkap polisi di acara atau pestanya Saleha dan Nando. Selamat datang di Youtube channel Sinopsi Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Rabu 20 November 2024. Wah, sepertinya alur cerita dari Sinetron Saleha kali ini sesuai dengan yang kita harapkan. Dimana orang-orang jahat akan mendapatkan ganjarannya, sedangkan pemeran utamanya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Itu kan yang selama ini kita idam-idamkan dan yang kita inginkan ya guys. Nah, tapi apakah kebahagiaan ini akan berlangsung lama? Nah, makanya nih kita harus nonton Sinetron Saleha ini terus-terusan agar kita mengetahui kelanjutannya tuh seperti apa. Nah, sepertinya acara pestanya Saleha dan Nando berjalan dengan baik, berjalan dengan meriah, berjalan dengan sangat amat lancar. Itu semua ya tentu tidak luput dari kebaikan dan usaha yang luar biasa untuk menjaga gimana caranya biar pesta tersebut berjalan dengan baik. Ya, itu tuh karena Dani, anak buahnya, Intan, dan Barah yang selalu cekatan, yang selalu sigap untuk memastikan kalau acara tersebut bisa berjalan dengan baik. Karena ya, walaupun memang ada kebahagiaan nih disini ya, yang memang bakalan kita rasakan juga di episode hari ini. Di episode malam ini kita bakalan ngeliat gimana senyuman Saleha dan Nando yang merasa ya sangat amat puas lah dengan usaha dari mereka yang ternyata akan membuahkan hasil sekarang. Yaitu menjebak Aryo dan menjebak Ferdi. Tapi ya, ternyata memang Aryo ini meminta bantuan Ferdi kan di episode kemarin. Dia meminta bantuan Ferdi untuk bisa mengacau di acara atau pestanya Saleha dan Nando ini. Dan benar saja, dia berusaha untuk mengacau di acara tersebut. Namun untung saja, Barah dan Dani langsung sigap menangkap anak manja ini. Yang selalu saja berusaha untuk terhindar dari segala kejahatan yang sudah dia lakukan. Selalu bersembunyi di belakang ibunya. Yang mana ibunya juga bukan ibu kandungnya ya guys ya. Jadi ya, sekarang apa yang dilakukan oleh Ferdi padahal udah diingetin nih sama ibu Siska untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat. Apalagi melakukan tindakan kriminal. Karena kan walau bagaimanapun sekarang Ferdi itu adalah tahanan luar. Jadi kalau Ferdi melakukan hal-hal yang memang sudah aneh, ya tentu akan mudah juga bagi orang-orang untuk memenjarakan Ferdi kembali. Karena kan sekarang Ferdi itu tahanan luar ya guys ya. Jadi pastinya sangat amat di... Sangat amat di... Cek lagi nih. Dan diperhatikan lagi nih oleh pihak kepolisian. Tapi ya, untung saja dia melakukan kecerobohan. Ya seperti biasa ya, kalau Ferdi ini kan memang gak bisa menjaga emosi dia nih. Apalagi kalau udah tersulut sedikit, wah langsung deh dia melakukan hal-hal yang jahat. Jadinya akhirnya ya si Ferdi masuk penjara, ditangkap oleh pihak kepolisian. Karena terbukti sudah mengacau di acara atau pestanya Saleha dan Nando. Dan ternyata Aryo pun juga nih guys. Nah sepertinya ini semua ada hubungannya dengan tertangkapnya Ferdi ini. Ferdi mungkin saja memang sengaja untuk mengatakan tentang apa rencana dari Aryo. Sehingga Aryo pun juga ditangkap nih oleh pihak kepolisian. Jujur Mimin agak puas juga sih melihat Aryo yang akhirnya secepat itu ditangkap oleh pihak kepolisian ya. Karena memang kan biasanya orang-orang yang jahat ini agak susah untuk diringkus ya guys ya. Apalagi di sinetron Saleha ini. Coba aja kalian pikirin ya. Harusnya nih udah beberapa kali Saleha dijahatin seperti itu. Dan tindakan kriminal berkali-kali dilakukan oleh orang-orang yang jahat. Tapi mereka tetap aja terbebas dari pihak kepolisian. Gak bisa ditangkap secepat itu. Dan bahkan nih kalau dipikir-pikir kan dulu Dita sempat kabur ya. Dan sekarang di saat Dita ini udah terang-terangan kemana-mana. Ya gak ditangkap lagi oleh pihak kepolisian. Nah itulah anehnya sinetron Saleha ini. Jadi kita kayaknya memang harus memaklumi. Karena ya mungkin memang sinetron Saleha ini juga gak bakalan lama lagi nih guys. Katanya sih Desember udah bakalan off nih sinetron Saleha ini. Dan gak akan diperpanjang kontraknya. Karena memang ya kita sadar ya. Kalau alur ceritanya sekarang udah sangat amat amburadul. Kemudian ibu pendulisnya juga udah kebingungan juga kayaknya. Untuk nyari problem dari sinetron ini tuh seperti apa lagi. Dan ya sepertinya alur ceritanya ya akan dikerucutkan dengan permasalahan-permasalahan internal saja. Dan ya tempat syutingnya pun kalian ngeh gak sih. Kalau tempat syutingnya itu ya cuma di satu tempat doang. Dan gak berpindah-pindah kemana-mana. Kalian sadar kan? Jadi ya kita lihat aja deh akan seperti apa setelah ini alur cerita dari sinetron Saleha ini. Nah kemudian ya setelah ditangkap oleh pihak kepolisian. Nyatanya si Aryo ini bisa bebas lagi nih guys. Jangan heran ya kalau alur ceritanya seperti itu. Karena memang itu adalah khas dari sinetron Saleha ya guys ya. Walaupun udah berkali-kali jahat kepada orang lain. Tapi ya tetep aja udah dimasukin ke penjara pun. Akan mudah juga untuk kabur atau bisa bebas dari penjaranya. Jadi ya kita lihat aja nih di episode hari ini. Apalagi yang akan mau dilakukan oleh Aryo. Karena ternyata setelah Aryo merasa dipermalukan oleh Nando di acara pestanya Nando dan Saleha. Ya Aryo ini tentu merasa sangat amat kesal, marah. Dan ingin balas dendam banget sama Nando khususnya. Apalagi dia merasa kalau ya yang dia rasakan sekarang itu ya dipermalukannya oleh si Nando nya. Dia gak mikirin Saleha apa gimana. Tapi pada akhirnya dia berpikir kalau sekarang dia ingin membalaskan dendam sama Nando. Dan ya kalau bisa mendapatkan cintanya Saleha juga tetep. Karena kan memang itulah dari awal yang diinginkan oleh dia kan. Eh ternyata si Dita malah memberikan masukan kepada Aryo. Ya rencana jahat lah intinya. Dia mengatakan kalau sebaiknya Aryo itu fokus kepada Reza dulu. Fokus kepada perebutan Reza. Jadi kalau bisa Reza ini berhasil direbut. Saleha nanti juga pasti bakalan ikut-ikutan. Untuk ya bersatu dengan Aryo pada akhirnya. Sebenarnya kalau dipikir dari masuk akal atau enggaknya ya gak masuk akal ya guys ya. Karena kan itu rencana jahatnya Dita. Dita memang pinter menyusun rencana jahat. Tapi rencana jahatnya bakalan selalu gagal. Dan itulah yang bakalan kita lihat setelah ini. Jadi pokoknya siapapun yang bekerja sama dengan Dita. Pastinya ya gak akan pernah bisa menjalani rencana tersebut dengan baik. Karena rencananya tuh gak mateng. Kemudian Dita nya juga seenaknya. Karena ya dia melakukan itu semua hanya karena duit-duit dan duit doang. Gak ada keikhlasan sama sekali sebenarnya untuk membantu. Jadi ya kita lihat aja setelah ini akan seperti apa alur ceritanya. Tapi setidaknya kita happy nih guys. Karena di episode kali ini Aryo ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan membuat Nando serta Saleha merasa sangat amat lega. Udah gak sabar ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.